Karena banyak banget yang menanyakan mengenai peluang kerjaan sampingan yang bisa dikerjakan lewat handphone atau HP Namun bisa memiliki potensi hasil ribuan dolar sebulan Nah di video ini akan saya ulas peluangnya teman-teman Dan tergolong muda juga akan tetapi butuh konsisten yang tidak sebentar Jadi disini kita butuh kerja keras di awal ya Memang hasilnya ini bisa dilihat cukup gede ribuan dolar ini per bulan setiap kotaknya Saya akan sekolah ke bawah teman-teman sampai bulan awal saya saat menghasilkan income-nya Jadi disini teman-teman bisa mengambil range lah Atau jenjang waktu yang saya butuhkan untuk menghasilkan ribuan dolar tersebut Nah disini pertama kali saya menghasilkan itu bulan Januari 2014 teman-teman Cuma 2 dolar ini dalam sebulan loh dapat segini Kemudian naik di 6 dolar, kemudian 8 dolar, 8 dolar, 8 dolar sampai puluhan Kemudian ratusan dolar hingga ke ribuan dolar teman-teman Memang naik turun ya Namun disini kita butuh konsisten di awal Sebenarnya kerjaan ini sangat cocok buat perempuan karena nulis artikel adalah salah satu lain teman-teman Kalau saya pribadi sebagai laki-laki lebih suka kerja kemudian dibayar Namun tanpa kerja pun kita tetap bisa mendapatkan income Nah kalau yang bisnis model gitu, itu butuh sistem ya Jadi misal kalau di Upvoke, nah disitu kita butuh untuk nyari klien yang banyak Kemudian kita bagikan ke anak-anak kuliahan atau ke teman-teman kita sendiri Yang memang memiliki skill sesuai dengan proyek yang kita dapatkan dari klien-klien di Upvoke Nah disitu kita bagi hasil, kita nggak perlu kerja pun tetap bisa menghasilkan teman-teman Tapi disitu ya nggak full pendapatan kita dapatkan ya Karena kita bagi hasil dengan teman kita tersebut Ini aja yang masih dapat puluhan dolar itu satu tahun prosesnya Ini bisa dilihat 2015 Coba kita scrub terus ke atas sampai ke mungkin 2019 Ini masih ratusan ya Meskipun ratusan setidaknya kalau dikonversi ke rupiah itu cukup gede lah teman-teman Sudah mungkin di angka 8 jutaan ya kurang lebih Kemudian sampai ribuan dolar itu coba di 2019 ini Ya 2019 sudah sampai ribuan Dan terus nah ini yang jelas apa namanya Persempet di atas 3 ribu ya Namun makin kesana-kesana menurun lagi teman-teman Memang kerjanya itu butuh konsisten berkelanjutan ya terus menerus Tapi sebagai sampingan ya nggak ada salahnya untuk dicoba Karena untuk menerapkan kerjaan ini gratis juga untuk gabung di platform-platform Yang memang memiliki potensi income Semisal nih monumetric.com ya untuk alamat platformnya Kayak gini teman-teman untuk tampilannya Yang jelas platform ini bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan dolar Tanpa terikat waktu dan tempat Karena kita hanya bekerja untuk update blog kita maupun website ya Nah jadi untuk platformnya sendiri banyak sekali teman-teman Untuk monumetric sendiri ini adalah platform yang sudah certified teman-teman Ini bisa dilihat ya Google certified publishing partner Dan sudah masuk kategori top workplace Untuk opsi lainnya itu ada Google AdSense Nah kami membagi konten Anda Ini untuk alamatnya ya Tampilan fullnya seperti ini teman-teman Sementara yang lain itu banyak banget ya Ada AdStera ini bisa dilihat Kemudian apa namanya Media.net ini juga sudah trust banget Maksudnya itu kita nggak perlu ragu Dengan performa yang mereka berikan Ya kita tinggal optimasi aja Kemudian info links Nah ini bersifat direct links ya Kalau info links ini saya sudah sejak 2011 Lebih duluan ketimbang Google AdSense Kemudian Ini untuk blognya bisa kita bikin lewat Weebly Alamatnya ini bisa dilihat Weebly.com Yang gratisan Itu bisa pakai blogger Ini bisa dilihat Alamatnya blogger.com Ada lagi sih yang gratisan Bisa kita coba Pakai website.com Build a free website in minutes Beberapa menit Tapi untuk yang berbayar Cuma 3 bulan Apa 3 dolar per bulannya Namun kita bisa bikin yang gratisan Nggak perlu kita Apa namanya Melampirkan Nomor kartu kredit Yang jelas bikin gratis gitu aja Cuma kita registrasi pakai email ya Kemudian WordPress Nah WordPress ini Saya juga pakai Namun sekarang sudah nggak pakai teman-teman Kemudian YOLA Nah ini juga bener-bener Bisa kita gunakan Sebagai tier 1 Atau untuk backlink Di sektor garis depan Jadi kalau bikin backlink Bisa 3 lapis Itu yang strong traffic ya teman-teman Dan untuk membuat strong traffic Itu nggak bisa instant teman-teman Ya bisa dilihat lah Proses income yang saya dapatkan Itu masalah optimasi Yang nggak sebentar Tahun-tahunan Namun Hadirnya Fiverr Atau banyaknya Freelance-freelance Di sektor Search Engine Optimalizer Atau SEO Dan link building Atau Backlink dan lain sebagainya Itu Makin banyak Makin bagus Dalam arti Freelance-nya makin banyak Makin banyak juga Opsi yang bisa kita Pilih teman-teman Jadi misal Freelance A Kurang cocok dengan kita Kita bisa pindah ke Freelance B Nah Untuk biaya yang sendiri Ya nggak mahal-mahal teman-teman 10 dolar 10 dolar Ini 5 dolar Ini 10 dolar Kalau kita pengen berbayar Namun kalau kita pengen gratisan Ya prosesnya akan panjang banget ya Namun disini kita butuh Nyari yang cocok dengan kita Teman-teman Karena nggak semua backlink itu Cocok dengan blog kita Ya misalnya Kita bahas otomotif Kemudian di backlink ke Sektor kesehatan Kan nggak apa ya Nggak Sinkron ya Dalam arti disitu Nggak akan membuahkan Hasil yang maksimal Teman-teman Jadi kita butuh untuk Mencari yang memang Sinkron dengan NIST blog kita Jadi Tinggal dicari-cari aja Di scroll-scroll ke bawah Banyak banget Disini Yang kedua Yang jelas Kita tinggal pilih aja Yang cocok mana Nah disitu kita Coba Test freelance-nya Untuk Apa namanya Mengoptimalkan Blog kita Positif apa Nggak Nah gitu aja Kalau positif Ya kita akan Pekerjakan lagi Dia untuk Blog berikutnya Nah kalau udah jadi Gimana Nah disini kita tinggal Ada dua Kita ternak blog Yang hasilnya Bisa kita panen Setiap bulan Besar ketiga Tentu sesuai dengan Perform dari blog Masing-masing Atau dijual Di flipa Teman-teman Ini bisa dilihat Namun kalau dijual Di flipa Jangan pakai yang Domain gratisan ya Jadi disitu kita Ubah dulu domainnya Pakai tld Blablabla.com Misalnya namakita.com Gitu misalnya Nah harga blog sendiri Itu mahal Teman-teman Kalau yang sudah Jadi platform Itu ya ratusan ribu Bahkan jutaan Bisa teman-teman Ini bisa dilihat Harga-harga blognya Ini untuk niche Ini untuk niche dari blognya Bisa dilihat ya Di bagian title sini Ini health dan beauty Jadi Kecantikan Kesehatan itu Di bid ya Ditanya Satu bid ini 33.000 Lebih 78 US dollar Ya kita bulatkan 33.000 US dollar Itu kalau berupiakan Mungkin 500 jutaan Teman-teman Nah ini ada yang 6.000 Yang 6.000 ini Lifestyle E-commerce Ini bisa dilihat Untuk niche-nya Untuk harganya Samping Kanan sini Teman-teman Wah ini mahal sekali Ini niche Elektronik Ini teman-teman 300 300.000 300.000 393.660 US dollar Wow ratusan ribu Ini 400 Ini bisa dilihat ya Amazon store Kelihatan full ya Untuk deskripsinya Teman-teman Ini monetisasinya Bisa dilihat Dropship ya Monetisasinya Jenis monetisasi Maksud saya Ini juga dropship Jadi blognya itu Bersifat kayak dropship gitu Kalau ini e-commerce Ini e-commerce juga Ini e-commerce Dropship 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 E-commerce E-commerce Ini iklan ya Ads Ya kayak apa namanya Yang saya sebut-sebut tadi ya Keinfolink Kemudian Media.net Atau Google Adsense Adsterra Itu adalah Platform-platform Untuk ads Masuk ke Flipalagi teman-teman Ini bisa dilihat Dropship 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 E-commerce Dropship Jadi banyak e-commerce Sama dropshipnya ya Karena dropship itu Yang paling mudah E-commerce juga Merupakan Apa namanya Sistem jual-beli ya Jadi disitu kita tinggal Input-input aja Teman-teman Produk-produk Yang memang Diminati market ya Dan Kalau kita Di ads Ya memang Nggak banyak Di FreePay ini Yang jual Blog ads Karena disitu Memang Biasa digunakan Untuk penghasilan Pribadi Dalam arti Ya selama Menghasilkan Kenapa dijual Gitu ya Kalau apa namanya Dijual Maka diubah dulu Ke dropship Atau ke Afiliate Atau ke E-commerce Jadi disitu Dikasih satu halaman Yang memang khusus Untuk jualan Nanti untuk Listingnya Di FreePay ini Itu diganti Nisnya Menjadi Nis bisa dropship Kalau memang itu Buat dropship Bisa juga E-commerce Kalau ada Halaman khusus Produknya Atau Jual-beli Di halaman Online store Jadi blog itu Memang fleksibel Banget Kita arahkan Atau kita buat Kita sistem Yang model kayak apa Monetisasinya Itu bisa Teman-teman Oh ya maaf Itu tadi ada Kekiliran penyebutan Ya maksudnya Blog yang sudah Bertransformasi Sebagai Ya Semi platform Ataupun platform Itu yang dihargai Mahal seperti ini Teman-teman Bukan blog yang Asal jadi Atau bahkan Blog seperti keumuman Memang bisa Laku mahal Kalau trafficnya tinggi Namun blog yang Sudah bertransformasi Menjadi Semi Online store Atau bahkan Yang berfokus Pada dropship Misalnya Nah disitu Bisa mahal Teman-teman Untuk nilainya Jadi tinggal Di upgrade aja Biasanya sih Memang butuh Hosting teman-teman Dan custom coding Jadi disitu Akan memiliki Tampilan yang Seperti platform-platform Yang sudah Profesional gitu Ya tergantung Desainer dari webnya Dan programmernya juga sih Dalam membentuk Blog tersebut ya Tapi kalau blog-blog Secara umum Ya biasa-biasa aja Teman-teman Tapi tetap menghasilkan Melalui ads Nah disini Tidak hanya Menjual blog Teman-teman bisa Menjual aplikasi Bagi yang Suka membuat aplikasi ya Entah itu Android Atau iOS Coba kita buka Nah udah buka teman-teman Ini untuk Jual aplikasi Tentu dengan User yang Banyak Akan mahal Harganya teman-teman Ini ada 350.000 US Itu kalau Di rupiahkan Wow ya Sekitar 5 miliaran lah Dan bawahnya Ini 379 US Dolar Ini 380 lah Kurang 1 dolar aja ya Ini iOS app Jadi Ulan aplikasi pun Bisa menghasilkan Miliaran teman-teman Tapi untuk Mempelajari skillnya Itu gak instant Oke teman-teman Sekian dulu untuk video kali ini Maaf apabila banyak kekurangan Karena rekamannya pun Spontan Ngalir gitu aja ya Dan kedepannya Akan saya buka edukasi online Belajar membuat blog Dari nol Untuk monetisasi ya Jadi disini teman-teman Bisa belajar Meski belum pemula Memang Untuk edukasi ini Saya buka buat pemula juga Oke teman-teman Di video berikutnya Mungkin akan saya bahas Untuk peluang bisnis Menggunakan apps ya Jadi Android juga Kita bisa Manfaatkan Untuk membangun Bisnis Menggunakan Google Play Store